Taya Bustanul Ulum Angmasa Taya Bustanul Ulum Angmasa Taya Bustanul Ulum Angmasa, waksa, 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 waksa Santren Bustanul Ulum Luar biasa Mantap, mantap, mantap Bener tuh? Taya Bustanul Ulum Taya Bustanul Ulum Taya Bustanul Ulum Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat perkembangan proyek pembangunan Greenhouse di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Semoga pondok kita semakin berkembang, semoga pondok kita semakin berkah Dan bisa membantu perekonomian Pondok Pesantren, serta bisa membuka lawangan pekerjaan untuk masyarakat disini Nah itu posisi Greenhouse ada disini Nah, semua para pekerja dibantu dengan santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Terus bersemangat dalam mengerjakan proyek ini Semoga bermanfaat, syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, Pondok Pesantren Bustanul Ulum Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Pada tahun ini diberi kepercayaan untuk mendapatkan bantuan Greenhouse Yang mana tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi santri dan lingkungan di sekitar Pondok Pesantren Dalam hal ini merupakan satu kebanggaan Karena di Kota Banjar yang jumlah Pondok Pesantren ada 45 Pondok Pesantren Bustanul Ulum diberi kepercayaan oleh Bank Indonesia Berserja bersama dengan Operasi Al-Ithifa Salah satu Pondok Pesantren agribisnis di Jawa Barat Dalam hal ini Atas nama pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mengaturkan banyak terima kasih Kepada semua pihak yang telah membantu Mensukseskan pembangunan proyek Greenhouse Untuk pengembangan skill keahlian santriwan-santriwati Yang mana suatu saat ilmu yang diperoleh bukan hanya ilmu agama Tetapi ilmu tentang agribisnis Sehingga cita-cita santri bisa sejahtera lahir dan batin Demikian Atas nama pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mengaturkan Jazakallahu Ahsana Jazak Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa la hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du Pertama, mari kita mengaturkan beri syukur Kederaan Allah yang telah memberikan berbagai ikmat kepada kita semua Salat dan salam semoga tetap terlipah curahkan Kepada baginda alam hadib Bana Nabi Muhammad Salallahu wa salam Pada para keluarganya, para sohabatnya Dan kita semua selaku umatnya Semoga mendapat syafat dan ikmat dari beliau Allahumma amin Ya Allah ya Rabbana Saya Ustaz Jiddi Kasimu Barok SPDI Selaku pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Karya Mukti Pataruman Kota Banjar Pertama, mengucapkan syukur Alhamdulillah Gadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas Limpahan nikmat Khususnya untuk Pondok Pesantren Bustanul Ulum Karya Mukti Pataruman Kota Banjar Alhamdulillah Kami dapat bekerjasama Dengan Bank Indonesia Dan juga Atas wasilah Pondok Pesantren Dan Al-Itipak Bandung Sehingga Semoga kerjasama ini Mewujudkan Suatu Cita-cita ke depan Pondok Pesantren Yaitu Pondok Pesantren Yang berbasis Agribisnis Dan salah satu Kerjasamanya adalah Pembuatan Greenhouse Manfaat Greenhouse ini Sangat luar biasa Seperti kami ketahui Bahwa Kami Dapat mengembangkan potensi Para santri Wasantria Untuk di bidang Agribisnis Pertanian Sehingga Dapat membukali Para santri Jangan sampai Nanti setelah Pulang dari Masantren Menjadi generasi Yang kebingungan Tapi Generasi yang punya harapan Masa depan Cita-cita yang panjang Sehingga dapat Mewujudkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Dan Nanti sebagai bekal Bagi kehidupannya Di masa yang akan datang Sehingga Tidak hanya bergantung Pada Finansial Yang berupa Dari masyarakat Atau dari Siapa Tapi mereka dapat Mandiri Mencari Sendiri Sehingga Mereka benar-benar Menjadi Orang yang berguna Dan berhasil guna Demikian Semoga Apa yang saya sampaikan Ini Menjadikan Manfaat Khususus Untuk Pondok Pesantren Bustan Ulum Karya Mukti Pataruman Kota Banjar Umumnya Untuk kita semua Dan semoga Kerjasama ini Menjadikan Suatu kerjasama Yang membawa Manfaat Di dunia Awal Akhirah Allahumma Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Saya Didi Kasih Barok Dari Pondok Pesantren Bustan Ulum Kota Banjar Mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Bank Indonesia Dan juga Pesantren Alkitipa Kota Banjar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.